Intro Halo semuanya, bertemu kembali bersama The Lockdown Dan kali ini kita akan membahas film Tarzan Bukan yang ini ya, tapi yang ini nih Film animasi ini nampaknya cukup membuat para pecinta film jadul jadi bernostalgia Dengan ceritanya yang unik serta animasinya yang memanjakan mata di jaman itu Film ini sendiri bercerita tentang seorang anak manusia yang dibesarkan sekawanan gorilla Karena kedua orang tuanya yang telah koit akibat santapan macan di kala itu Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mainkan filmnya Intro Cerita dimulai saat sebuah kapal terbakar di tengah lautan Terlihat di sana, sepasang suami istri dan bayi laki-laki mereka sedang berupaya menyelamatkan diri Dengan menggunakan skoci kecil, mereka pun menuju ke suatu pulau salah satu bagian Afrika Mereka pun akhirnya tinggal di sana dengan membuat rumah di atas pohon Agar aman dari ancaman hewan-hewan buas yang berlalu lalang Di sisi lain, pada pulau yang sama, sepasang suami istri gorilla juga baru memiliki seorang bayi Namun sayang sekali, di suatu hari bayi gorilla itu dimangsa oleh macan liar yang bernama Sabor Dalam kesedihannya itu, sang ibu gorilla yang bernama Kala Pada suatu waktu, ia mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari rumah pohon Setelah Kala mendatanginya, ternyata rumah itu sudah hancur akibat serangan Sabor Kedua orang tua bayi itu pun telah tiada Namun untungnya, sang bayi berhasil selamat dari kejadian itu Seketika Kala pun merasa luluh melihat bayi yang ia temukan Meskipun ia tak tahu ini hewan jenis apa Namun Kala merasa kalau ini adalah sesuatu yang harus ia rawat Tak lama, muncullah Sabor yang ternyata masih berada di sana Ia pun langsung menyerang Kala secara tiba-tiba Kala pun sambil berlari, ia terus melindungi bayi itu dari ancaman Sabor Yah, walaupun bayi manusia itu malah tertawa-tawa saja bagai diajak bermain Kala yang berhasil lolos dari Sabor Akhirnya ia pun langsung membawa bayi ini menuju sarang gorilla Sekawanan itu pun dibuat kaget dengan kedatangan sang bayi tersebut Namun ada satu anak gorilla yang menyukainya Ia bernama Turk Tak lama, datanglah suami Kala sekaligus pemimpin kelompok gorilla ini Ia bernama Kercak Kercak langsung menunjukkan ketidaksukaannya pada bayi itu Karena baginya spesies ini berbeda dan tak akan bisa menggantikan bayi mereka Kercak pun lalu menyuruh Kala untuk mengembalikan bayi tersebut Karena ia khawatir makhluk sejenis bayi itu akan mencarinya dan membahayakan kawanan mereka Namun Kala yang bersikeras, ia mengatakan kalau bayi ini sebatang kara dan ingin merawatnya sebagai sang ibu Mengetahui keinginan istrinya itu, akhirnya Kercak pun mengizinkannya Namun di sini Kercak tak akan mengakui bayi itu sebagai anaknya Tanpa terlalu memperdulikan hal itu, kala pun langsung menamai bayi ini dengan nama Tarzan Dan mulai dari sinilah, kisah hidup seorang anak manusia bersama sekawanan gorilla akan segera dimulai Singkat cerita, kini Tarzan telah tumbuh sebagai anak yang periang Ia bahkan bisa menirukan banyak suara-suara binatang dan bermain melompat ke sana kemari Ia kini juga bersahabat baik dengan Turk Walau begitu, Kercak tetap saja membenci keberadaan Tarzan di sini Kemudian pada suatu hari, Turk dan teman-teman gorilla seumurannya berencana untuk bermain bersama Tarzan yang ingin ikutan rupanya ia ditolak oleh teman-teman Turk Dikarenakan Tarzan ini tidak memiliki bulu sama sekali Turk pun lalu memberikan sebuah ide kepada Tarzan Ia berkata, kalau ingin memiliki bulu, ambil saja bulu dari muntut gajah Tentu saja di sini Turk bermaksud untuk membuat Tarzan menyerah agar tidak mengikutinya dan segera kembali pulang Eh ternyata Tarzan malah menanggapi serius perkataan Turk tersebut Teman-teman Turk pun mulai menyukai Tarzan karena sifatnya yang nekat dan gak ada takut-takutnya Akhirnya mereka malah nontonin Tarzan yang hendak mengambil bulu gajah itu Kemudian terlihat anak gajah yang bernama Tentor Ia sedang melihat Tarzan dan mengira itu adalah piranha Ia pun lalu berteriak kepada kawanan induknya kalau ada seekor piranha yang mendekati mereka Akibatnya semua gajah-gajah besar itu pun panik dan berlarian menuju ke hutan Dan untungnya semua teman-teman Tarzan yang ada di sana berhasil menyelamatkan diri Turk pun lalu menjelaskan kepada Tentor kalau Tarzan bukanlah piranha Tak lama kemudian Turk pun senang melihat Tarzan yang masih hidup Ditambah lagi dirinya berhasil mengambil bulu gajah walau hanya sehelai Ternyata kabar kejadian itu terdengar oleh kercak yang membuatnya menjadi sangat marah Tarzan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf Kalau yang ada di sana juga membela Tarzan dengan alasan ya namanya juga anak-anak Tapi mendengar itu kercak malah makin membenci Tarzan dan tetap tidak menganggapnya sebagai bagian dari mereka Malamnya Tarzan pun berkaca di sebuah danau dan merasa kesal karena dirinya tak memiliki bulu seperti para gorilla lainnya Ia pun akhirnya membaluri wajah dan tubuhnya dengan lumpur agar terlihat seperti gorilla Tak lama kemudian Kala pun datang untuk mencoba menghibur Tarzan Kala berkata kalau mereka semua sama saja memiliki dua mata, dua tangan dan juga jantung yang berdetak Sejak malam itu Tarzan pun berjanji pada dirinya sendiri untuk bisa menjadi gorilla terbaik Ia pun melatih dirinya sendiri agar bisa memanjat dan bergelantungan layaknya gorilla Seiring bertambahnya waktu Tarzan pun menjadi terbiasa berperilaku layaknya gorilla yang kuat Ia pun juga menjadi semakin akrab dengan Turk dan Tentor Hingga singkat cerita kini Tarzan pun telah tumbuh menjadi pria Lalu di suatu hari Tarzan yang sedang bermain-main dengan Turk ini tiba-tiba instingnya merasakan ada ancaman yang mendekat Ia pun memperhatikan salah satu semak-semak yang ada di sana Ternyata ancaman yang ia rasakan itu adalah sabor yang muncul secara tiba-tiba Kercak yang sudah dikalahkan saat melawannya tiba-tiba ia dibantu oleh Tarzan yang datang dengan membawa tombak andalanya itu Pertarungan pun terjadi sampai Tarzan terkena cakaran dan juga ujung tombaknya yang terjatuh Namun disini Tarzan terus berusaha untuk memenangkan pertarungannya Melihat kemenangan Tarzan semua gorilla pun beramai-ramai menyurakinya Tarzan pun lalu membawa jasad sabor dan memberikannya kepada Kercak sebagai pimpinan gorilla Tapi tiba-tiba terdengar suara senapan dari kejauhan Kercak lalu meminta semua gorilla untuk pergi dari sana dan menjauhi suara itu Namun Tarzan yang penasaran ini ia malah mendekati sumber suara itu untuk memastikannya Ternyata disana terlihat ada tiga orang manusia yang masuk ke pulau tersebut Mereka adalah Profesor Porter dan anaknya yang bernama Jane juga seorang pemburu yang bernama Clayton Diketahui tujuan mereka datang ke pulau ini adalah untuk mempelajari sifat gorilla Namun berbeda dengan Clayton yang menganggap kalau gorilla adalah makhluk buas yang berbahaya Jane pun lalu meminta Clayton untuk tidak menembakkan senapannya lagi Karena itu akan membuat gorilla bersembunyi dan ketakutan Hingga tak lama kemudian mereka pun menemukan bukti-bukti adanya gorilla di hutan itu Saat Profesor dan Clayton melanjutkan petualangannya Si Jane malah berhenti karena melihat seekor anak babon Jane pun langsung dengan segera menggambar anak babon tersebut Tapi seusai menggambar buku gambar si Jane malah dicolong oleh si anak babon ini Dengan segala usaha Jane pun lalu menipunya agar ia bisa mengambil buku gambarnya kembali Yang mana hal tersebut mengakibatkan anak babon ini menjadi marah Dan bukan cuma dia yang marah tapi saat keluarga-keluarganya juga marah Untungnya disana ada babang Tarzan yang membutuhi Jane sedari tadi Hingga ia pun berhasil menyelamatkan Jane dari kejaran para babon Jane yang awalnya takut kepada Tarzan akhirnya lama-lama lulu juga karena mengetahui Tarzan bukanlah makhluk yang berbahaya Tarzan pun lalu memperkenalkan dirinya begitu juga dengan Jane Namun karena mereka ini berbeda bahasa akhirnya Tarzan pun jadi mengikuti semua perkataan dari Jane Setelah hujan usai Jane pun meminta tolong Tarzan untuk diantarkan ke kemnya Di sisi lain Tertentor dan teman-temannya yang mencari Tarzan malah nyasar ke kem para manusia Karena tak ada satu pun manusia mereka pun malah penasaran dengan semua barang yang ada disana Sampai terjadilah sebuah musik yang sangat bagus Alhasil kem itu pun menjadi hancur lebur Dan dari sinilah Jane mengetahui kalau Tarzan adalah bagian dari mereka Tak lama kemudian kercak pun muncul dan menyuruh mereka semua pergi tepat sebelum Clayton dan Porter sampai disana Jane pun lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami Dari dikejar Babon, melihat Gorilla dan betapa kagumnya Jane dengan Tarzan Kemudian sin pun beralih ke sarang Gorilla dimana semua Gorilla disini berkumpul dan melakukan diskusi Disini kercak pun memerintahkan kepada semua umat Gorilla untuk menjauhi tempat makhluk yang tadi Tapi Tarzan tetap ngotot dan merasa mereka itu bukanlah makhluk yang berbahaya Sehingga hal itu membuat perdebatan diantara mereka berdua Tiba beberapa hari kemudian Jane merasa semakin mengagumi Tarzan Karena baginya sosok Tarzan begitu mempesona terutama matanya yang sangat tajam Clayton yang tidak percaya dengan semua cerita Jane tiba-tiba ia dibuat kaget dengan kemunculan Tarzan yang datang lagi ke kem mereka Tarzan pun bertindak kocak dengan mengikuti semua gaya dan ucapan Clayton Nah dari sinilah Clayton mempunyai rencana tentang Tarzan Karena mungkin saja Tarzan bisa mengantarkan mereka ke sarang Gorilla suatu hari nanti Oleh sebab itu Profesor Porter menyuruh Jane untuk mengajari Tarzan ilmu pengetahuan dan bahasa agar mereka bisa berkomunikasi Hari demi hari Tarzan pun semakin menyukai Jane dan terus memikirkan Jane di setiap kegiatannya Tarzan juga selalu pergi dari sarang Gorilla saat semua Gorilla sedang tertidur Ketika Tarzan sudah mulai menjadi pintar Clayton ingin Tarzan mengantarkan mereka menuju sarang Gorilla Namun Tarzan dengan tegas menolaknya karena hal itu dilarang keras oleh kercak Dan di suatu hari Tarzan datang lagi dan membawakan bunga untuk Jane Namun ternyata mereka semua sedang berkemas dan bersiap untuk pulang ke London Jane pun berencana untuk mengajak Tarzan bersamanya untuk tinggal bersama manusia lainnya Tapi Tarzan malah ingin Jane untuk tinggal bersamanya di hutan itu Tentu saja Jane menolak hingga menangis dan pergi berlari dari Tarzan Di saat itulah Clayton datang mengasuh Tarzan Ia berkata kalau Tarzan mau Jane tinggal di hutan ia harus membuat mereka bertemu dengan para Gorilla Tarzan yang terhasut pun akhirnya ia pun menyetujuinya Tarzan pun mendatangi Turk dan Tentor untuk membuat kercak pergi dari sarang dan teralihkan perhatiannya Setelah itu Jane, Porter, dan Clayton pun diantarkan ke sarang Gorilla Tarzan pun lalu mengenalkan mereka pada kala ibunya Namun kala malah ketakutan dan pergi dari sana Hingga kemudian semua Gorilla pun menampakkan diri di sekeliling mereka Jane benar-benar merasa bahagia dan sangat menyukai Gorilla-Gorilla di sana Ia pun meminta Tarzan untuk mengajarinya bahasa Gorilla Clayton pun akhirnya menandai lokasi sarang Gorilla tersebut di petanya Lalu tak lama kemudian kercak pun telah kembali ke sarangnya Melihat para manusia di sana kercak pun langsung hendak menyerang Tapi Tarzan yang ada di dekat mereka juga langsung sigap melindungi para manusia tersebut Dengan mencoba menghentikan kercak Kercak ini menganggap Tarzan telah berhianat hingga hal itu membuat Tarzan pergi dari sarangnya Saat Tarzan merenung sendirian, Kala pun datang dan menenangkannya Kala akhirnya mengajak Tarzan ke suatu tempat Tempat itu adalah tempat dimana Tarzan ditemukan Dan untuk pertama kalinya Tarzan melihat foto wajah kedua orang tuanya Kala pun berkata sekarang kamu sudah tahu siapa dirimu sebenarnya Apapun keputusan yang kamu ambil, aku pun akan ikut bahagia Tarzan pun lalu memakai baju peninggalan ayahnya dan mengusap air mata Kala Tarzan juga berjanji kemanapun dirinya pergi, Kala akan tetap menjadi ibunya Keesokan paginya Jen dan Porter pun menjemput Tarzan menggunakan sekoci Dan membawanya menuju kapal besar Turk dan Tentor pun marah sekaligus sedih karena Tarzan pergi tanpa berpamitan Tapi saat Tarzan menaiki kapal, ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi Ternyata Tarzan, Jen dan Porter telah dijebak oleh Clayton Yang memang dari awal Clayton ini bertujuan untuk memburu Gorilla Ia sangat ingin memburu Gorilla karena harganya sangat mahal per ekornya Tarzan pun merasa menyesal sudah percaya dengan Clayton Dan ia pun hanya bisa berteriak Turk dan Tentor yang mendengar suara teriakan Tarzan Mereka pun langsung segera menyusul sahabatnya itu Clayton dan para anak buahnya pun kini bergegas menuju sarang Gorilla Sedangkan Tarzan, Jen dan Porter kini dikurung di dalam kabin kapal Lalu tak lama datanglah Turk dan Tentor untuk menyelamatkan Tarzan Sin pun kemudian beralih ke seorang Gorilla yang mulai diserang Satu persatu dari semua Gorilla kini telah tertangkap Lalu tak lama kemudian Tarzan dan hewan-hewan hutan lainnya datang membantu para Gorilla tersebut Kercak yang sudah tertangkap sangat senang karena Tarzan akhirnya kembali dan menyelamatkan kawanannya Dan beberapa manusia pun kini juga telah berhasil dikurung Kercak yang tak terima melihat tangan Tarzan tertembak Ia pun juga langsung menyerang Clayton Namun disini kercak malah terkena telak tembakan dari Clayton Alhasil Tarzan pun dibuat semakin marah Ia pun memancing Clayton untuk memanjat ke atas pohon Pertarungan pun kian memanas hingga Tarzan berhasil memocokkan Clayton Namun Tarzan yang masih baik hati ia tidak menghabisinya Melainkan ia hanya menghancurkan senapan Clayton Clayton yang masih memiliki pisau pun lalu mengejar Tarzan sampai akhirnya Clayton pun koit karena ulahnya sendiri Singkat cerita kini pertarungan pun telah usai Dan disini Tarzan sangat bersedih melihat kercak yang lagi sekarat Tarzan pun mendatanginya dan meminta maaf kepadanya Namun disini justru malah kercak yang meminta maaf Karena selama ini ia tidak menganggap dan mempercayai Tarzan Sesaat sebelum kercak menutup matanya Kercak ingin Tarzan menggantikan posisinya Untuk melindungi dan memimpin para gorila disini Dan untuk pertama kalinya kercak mengakui Tarzan sebagai anaknya Kesokan paginya Tarzan harus berpisah dengan Jane yang akan kembali ke London Bahkan Jane pun tak sanggup melihat wajah Tarzan saat disekoci Porter yang melihat kegelisan anaknya Ia pun menyarankan agar Jane tinggal bersama Tarzan di hutan ini Jane yang awalnya menolak terus dipaksa oleh Porter yang mengetahui Kalau anaknya itu sangatlah mencintai Tarzan Hingga akhirnya Jane pun kembali ke pelukan Tarzan Tak hanya Jane saja Ternyata Porter pun juga memutuskan untuk tinggal di hutan itu Dan kini mereka pun hidup bersama di hutan itu Terima kasih sudah menonton Dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya Terima kasih sudah menonton